Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Degin Channel di video kali ini aku mau review ketek aku yang sudah aku cukup seminggu yang lalu setelah seminggu seperti apa apakah sudah mulai tumbuh-tumbuh atau belum atau malah sudah gondorong jadi jadi buat kalian yang request suruh review ketek pakai keemben pakai apa gitu kayaknya kok maaf ya bukannya bukannya gak mau atau gimana kayaknya kok terlalu vulgar ya menurut aku aku begini aja tuh sebenernya sedikit malu tapi nekat tapi gak apa-apa lah harus berani konten kreator tapi setidaknya jangan yang terlalu vulgar lah please buat kalian mintanya requestnya atau kasih idenya itu yang sewajarnya aja oke dan buat kalian terima kasih yang sudah selalu mendukung Degin Channel dan selalu support dan selalu memberikan ide-ide yang sangat-sangat di luar di luar pikiran aku dan oke guys tanpa berlama-lama yuk kita review ketek aku yang sudah dicukur selama satu minggu itu pertumbuhannya seperti apa ya dan ada yang bilangnya biarin aja jurnal baik gak usah dicukur ada yang dicukur tapi dicabutin oke lah nanti kita coba gimana tapi kita lihat dulu pertumbuhannya selama sudah satu minggu seperti apa dan ini tuh sudah mulai tumbuh ya tuh ini ada kelihatan kan ini satu minggu ya satu minggu dan sebelah kiri juntur belakangan ini ya tuh sudah kayak jabrik-jabrik kayak gitu ya ini sebenarnya sudah bisa dicabut pakai pinset tapi kayaknya masih kurang panjang dikit deh masih pagi masih pagi baunya sudah sedap ini belum aku pakai nah udah kan gitu tuh apa sih nah jadi oke dan ini aku pakai roll on belum aku kasih roll on ya roll on nya udah mau habis nanti soalnya musim panas dan mau keluar rumah biar enggak bau ketek alias burket ya hmm kedai udah segitu aja ini kerokanku yang kemarin masih ada masih ada sisa-sisanya kapan-kapan kita kerokan sini tapi kalo gak sakit buat kerokan kalo kerokan aku kerokan itu kalo emang bener-bener sakit jadi kalau gak sakit ngapain mesti kerokan jadi buat kalian yang request suruh kerokan ini, kerokan itu kalau akunya gak sakit, kalau akunya gak ngelasa sakit, kerokan itu malah gak takutnya gak merah, terus malah di badan sakit, gitu loh orang gak sakit kok kerokan jadi kalau kerokan itu aku gak bener-bener sakit ya kayak kemarin ini tanganku pedul-pedul habis sikat dinding, sikat lantai kayak gitu, pedul-pedul keju kalau bahasa jurnya aku baru tak kerok kayak masuk angin, kayak gitu aku tak kerok, kayak gitu ya leher emang bener-bener sakit, makanya hasilnya juga merah, gitu jadi kalau gak sakit kerokan juga takutnya nanti gak merah gitu, jadi buat kalian yang request kerokan leher, kerokan dada ya tapi jangan berharap aku sakit ya soalnya sakit itu gak enak apalagi di perantauan gitu ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu support di Ajin Channel ditunggu ide-ide selanjutnya tapi ingat jangan aja terlalu vulgar kalau terlalu vulgar juga malu dong saya nanti takutnya kena peringatan gitu ya 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 oke lah segini aja review bulu ketek setelah satu minggu dicukur oke bye bye see you next my video jangan lupa like, comment, and subscribe bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye